Oke brother, welcome back to my channel PANDA BEWOP Pada video kali ini, gue akan membahas masalah celah busi ya Bagaimana pengaruh celah busi yang terlalu besar dan juga bagaimana pengaruh celah busi yang terlalu kecil Celah busi adalah celah antara senter elektroda terhadap ground elektroda Secara umum, jaraknya berkisar antara 0,6 sampai 1,3 mili Secara teori, semakin besar celahnya, maka semakin besar percikan yang dihasilkan dan semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan Namun, semakin besar celah busi, maka semakin tinggi pula tegangan yang dibutuhkan Sehingga, celah busi yang cocok akan berbeda untuk setiap jenis kendaraan Jadi, settinglah celah busi yang tepat agar performa mesin lebih baik Pengaruh celah busi besar Kita akan bicara mengenai celah busi paling maksimal yang direkomendasikan oleh produsen kendaraan Anda Celah busi yang besar akan menghasilkan pengapian yang kuat Percikan lebih besar, pembakaran sempurna, mudah star, dan lebih hemat bahan bakar Secara umum, semakin besar rasio kompresi, maka semakin besar pula celah busi yang diperlukan Namun, standar celah busi besar harus mengacu pada standar celah busi maksimal kendaraan Anda Lihatlah buku manual kendaraan Anda Di situ akan tertulis berapa sih standar celah busi untuk kendaraan Anda Jika Anda menggunakan motor Honda, Anda bisa menonton video saya sebelumnya Untuk mendapatkan buku manual motor Honda secara gratis Anda mungkin menyeting celah busi semaksimal mungkin Untuk meningkatkan kemampuan pengapian dan menghemat bahan bakar Namun, setelah digunakan dalam waktu lama, elektroda busi akan habis Celahnya akan terlalu besar dari yang seharusnya Dan tegangan yang dibutuhkan akan semakin besar Lalu bagaimana pengaruh celah busi yang terlalu besar dari standar Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Semakin besar celah busi, maka semakin besar pula tegangan yang dibutuhkan Jadi, jika kendaraan Anda tidak didesain untuk celah tersebut Tegangannya tidak akan mampu untuk membuat busi menyala Kondisi nyala busi yang tidak sempurna Juga akan mengakibatkan susah start terlebih saat cuaca dingin Kemampuan akselerasi berkurang Peningkatan konsumsi bahan bakar Peningkatan polusi gas buang Dan overheat pada ignition coil Pada kondisi ini, kabel akan mengalami kelebihan beban Ini akan menyebabkan panas berlebih pada ignition coil Dan memicu konsleting atau kerusakan tangkaian Mungkin beberapa hari sebelumnya, kondisi kendaraan Anda baik-baik saja Namun setelah seharian tidak digunakan Kendaraan kok jadi sulit dihidupkan Atau bahkan tidak hidup sama sekali ya Ini disebabkan oleh cuaca dingin dan sistem pengapian yang sedikit rusak Sehingga busi tidak bisa menghasilkan percikan untuk membakar udara dan bahan bakar Lalu bagaimana pengaruh celah busi yang terlalu kecil? Jika celah busi terlalu kecil Maka proses pelepasan energi listrik tidak akan maksimal Sehingga percikan busi tidak cukup untuk membakar campuran udara dan bahan bakar Hal ini akan menyebabkan mesin susah hidup Bahkan tidak hidup sama sekali Waktu pengapian terlalu cepat Ini akan membuat engine berebet dan performa mesin menurun Getaran berlebih Suara mesin abnormal dan hal-hal lainnya